Hai Gembira Squad, apa kabar? Selamat datang kembali ke channel ini. Kalian tau gak aku ada dimana hari ini? Ya mungkin kalian tau dari judul videonya ya. Aku ada di salah satu kuburan yang ada di California. Nah kuburan ini keren karena walaupun ya kayaknya orang masih dikubur disini, tapi memang ada yang sudah lama banget, ada yang lebih dari 100 tahun yang lalu. Ini dia kuburannya lumayan besar ya. Kalau di Indonesia ya, pasti kuburan ini terkait dengan hantu, hal-hal mistis gitu. Apalagi karena ada pohon yang tinggi kayak ini. Kalau di Amerika, jarang ada orang yang percaya kayak gitu, itu di film-film aja. Jadi biasanya orang santai aja kalau ke kuburan kayak gini. Coba lihat yang ini guys. Namanya Matthew Hickson, dia lahir tanggal 1822 dan meninggal 1892. Kalau yang ini sedih sekali, ini anak. Umurnya belum satu tahun, lihat. 17 bulan, 5 hari. Dan dia meninggal tahun 1889. Namanya Louisa Allen. Theodore Poge diikut perang dunia kedua. Dan dia meninggal tanggal 1982. Jadi memang banyak sekali sejarah yang ada di sini. Juga ada banyak, aku tau namanya apa, tombstone yang batu itu yang indah. Ini ada lagi bayi lain yang meninggal. Namanya Sarah, sama kayak aku. Dan umur dia hanya 19 hari. Dan dia meninggal tanggal 1863. Ini ada remaja yang meninggal. Namanya Mary. Umurnya 15 tahun. Dan dia meninggal tanggal 1854. Anak ini namanya John. Dia meninggal tahun 1864. Umurnya 6 tahun. Kalau ke kuburan yang tua banget kayak gini. Sepertinya banyak sekali anak yang meninggal ya. Mungkin karena waktu mereka lahir dan hidup. Memang rumah sakitnya gak sebagus sekarang. Jadi lebih banyak anak dan bayi meninggal. Apalagi pas baru lahir. Tapi ada juga yang sudah sangat tua saat mereka meninggal. Seperti yang ini ya. Namanya Nellie. Dia istrinya Erastus Bond. Dan umur dia 82 tahun. Dan suaminya 63 tahun. Tapi anak mereka Frankie. Umurnya hanya 5 tahun. Atau orang gini namanya Charles. Dan dia asli dari Bavaria. Umurnya 73 tahun pas dia meninggal. Tahun 1894. Ini ada cewek namanya Kitty. Dia istrinya. Si B. Ada usus dibaca. Dia meninggal 1879. Dan umurnya hampir sama dengan aku. 17 tahun dan 5 bulan. Ini ada lagi Leslie. Umurnya 17 tahun. Ini ada orang yang asli dari Inggris. Namanya Elijah. Dan dia meninggal tahun 1885. Amelia meninggal tahun 1865. Dan dia asli dari Jerman. Theodore asli dari Perancis. Ini ada beberapa yang lebih modern. Robert dia meninggal tahun 2012. Dan ada Jack meninggal tahun 2008. Terus ada banyak yang kayak gini yang udah patah. Dan susah dibaca sekarang. 2- FDA gabung. Tempat ini penuh dengan sejarah dan aku suka bayangkan kehidupan mereka kayak gimana. Seperti cewek itu, Kitty. Umurnya hampir sama dengan aku beberapa bulan lebih muda. Aku yakin dia baru menikah soalnya masih muda. Jadi dia baru mulai kehidupan barunya dengan suaminya, terus dia meninggal. Pendapat kalian tentang ini gimana? Apakah ini menakutkan? Apakah kalian berani jalan-jalan di sini? Atau menarik aja? Kalau aku suka, karena memang penuh sejarah dan menarik. Dan kuburannya juga indah. Kalau kalian suka video ini, tolong bagi dengan teman-teman dan juga di sosial media. Makasih sudah nonton dan jangan lupa untuk tetap gembira. Daaah! Sampai jumpa di video selanjutnya.